Shalom Bapak Ibu, Shalom semuanya Judul lindungan kita adalah Allah Senang Memberkati Zaman perjanjian lama ketika orang Israel berjalan di padang gurun Hidup orang Israel berkelimpahan Walaupun dalam lingkungan gurun yang kering dan serba kekurangan Setiap pagi mereka bisa mengambil roti mana untuk makan sekenyang mereka setiap hari Setiap sore mereka bisa menangkap burung puyuh untuk makan kenyang mereka setiap malam Keluaran 16 ayat 13 Ketika air pahit di padang gurun Allah merubah air pahit menjadi air manis Ketika di Rafidim kekurangan air Allah mengalirkan sungai dari bukit batu Ini Allah lakukan dua kali Jadi Allah benar-benar memelihara orang Israel di padang gurun Yang kekurangan dengan kelimpahan Perjalanan bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun itu Adalah gambaran perjalanan orang Kristen di padang gurun kehidupan Walau dunia ini seperti padang gurun yang serba kering dan kekurangan Tetapi Allah memberkati kita berkelimpahan Seperti orang Israel Allah senang memberkati orang Israel dan kita orang Kristen Karena kita adalah anak-anak Allah Anda sebagai orang tua juga pasti senang memberkati anak-anak Anda Pulang dari kantor atau dari mana saja Anda membawakan mainan atau makanan kepada anak Anda Anda senang? Kenapa? Karena ketika Anda memberinya Anak-anak Anda senang tertawa dan bersuka cita Orang tua mana yang tidak senang melihat anaknya bersuka cita Allah senang memberkati Terlebih lagi dengan Bapak kita yang di surga Matthew 7 ayat 11 Kita anaknya Allah senang memberkati kita Karena ketika kita diberkati Kita bersuka cita Kita tertawa Kita happy Maka Tuhan senang juga Apa bedanya sikap kita terhadap anak-anak kita? Tapi Hukum Taurat sebaliknya Menuntut dan tidak menolong kita dengan satu jari pun Karena hukum Taurat itu hukum Dan sifat hukum memang begitu Bukan hanya itu Ketika hubungan Allah dengan manusia diikat dengan hukum Taurat Hubungan yang terjadi adalah Antara Tuhan dengan hamba Allah menilai kita dari perbuatan kita Bukan lagi melihat kita dengan kasih Allah yang begitu besar Amin Bapak Ibu Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton!